Halo semuanya, ketemu lagi di channel youtube aku, Sherly Hari ini aku mau makan nasi padang Terenak, terdebes pokoknya yang paling aku suka Nasinya, terus kuahnya, terus berasnya itu bener-bener gurih gitu loh Bukan gurih deh, berderai, pokoknya mantep banget Jadi stay tune terus ya Sebelum videonya mulai, jangan lupa untuk like Subscribe dan komen di bawah Aku pesen ayam bakar, pakai nasi Biasanya aku pangkannya pakai perkedel juga sih Cuman lagi males Terus sayurnya itu sayur mangka Ada creepy ubinya juga Terus aku kalau makan nasi padang itu gak suka bece guys Aku gak suka banyak uah Jadi sukanya kering gini Makan ya, tapi ini enak banget Makan, sebenernya ini Hmm Jangan lupa, ini tuh Hmm dia itu gak bikin enak terus buahnya itu juga gak terlalu banyak santan jadinya gak bikin enak bener-bener padang banget gitu loh karena aku orang padang biasanya aku orang padang itu kan dia lebih tau ya nasi padangnya enak terus dari berasnya kayak gimana terus dari lau-launya dia lebih paham gitu loh biasanya tapi tergantung selera masing-masing jadi makan hmm 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 maaf ya kalo kalian jijik dengan makan cara aku makan karena aku kalo makan nasi itu harus cepet biar biar gak cepet kenyang ya kan aku kalo makan dikit-dikit-dikit dulu buru kenyang duluan hmm 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 selamat menikmati ini enak banget nasi padang dan siko pokoknya nasi padang yang personal personal namanya itu lewat kalau kalau orang batam ini aku belinya di dan siko sungai panas hmm ini 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 dia tuh berderai gitu loh kalau misalnya orang padang itu ngomongnya berderai itu bahasa padang kali ya terus dia gak terlalu keras juga soalnya kan walaupun orang padang itu identik sama nasi yang keras cuman ini gak keras pokoknya enak lah keras karena aku juga gak suka nasi keras itu makasih karena harus cabain pasti gak kan makasih 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 yang lagi diet kalau misalnya kalian ada cip day jadi cobain deh pasti padang ini enak banget karena aku tuh sering banget ngomong enak banget jadi memang benar-benar enak gitu loh memang benar-benar siapa di lidahku sampai aku kalau kenyang tuh kayak kalau belum habis tuh kayak nyesel gitu loh takutnya kita kebayang-bayang kalian pada tau gak sih kalau nasi padang itu kenapa rata-rata enakan dibungkit daripada makan di tempat kalau menurut aku ya kalau dibungkus itu kuahnya udah nyerap sama nasinya tapi kalau misalnya makan di tempat berarti belum terlalu nyerap ya jadi kurang nikmat kalau kita makan nasi padang itu di tempat bedahannya kalau dibungkus bah nikmat banget nampah nasi padang aja sampai terkenal loh keluar negeri saking enaknya ini 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 Alhamdulillah kenyang juga Sekian video dari aku Semoga kalian suka Jangan lupa untuk like, subscribe Dan komen di bawah Terus share juga link video aku Di social media yang kalian punya Thank you, bye bye